perbedaan di 2024 ini terutama kaum perempuan itu sudah banyak sekali sudah agak sudah melek politik baik pemilihan denur maupun alikota bupati juga akan peduh politik itu miliknya siapa saja yang mau ke kesempatan kan Bip perempuan pun bisa tapi politik kotor demokrasi itu memang harus dimiliki oleh semua orang Bip yang tidak boleh dimiliki oleh misalnya satu kelompok atau satu golongan saja jadi ya barangkali dipisahkan untuk bertanding sesucing-sucing barangkali selagi kalau dia punya bukti-bukti ya kasihkan saja terlalu sama MK dan di situ juga akan terjadi apa namun MK yang akan memutuskan itu kalau dingin tidak otot-ototan insya Allah secara rasional kita bisa melahirkan keputusan-keputusan yang sangat menguntungkan di berbagai kota bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Insinyur Hajah Khoda MSI kita mulai bisik-bisik politik negaraan dengan kami berharap bisik-bisik dengan tokoh sumsel ini membuahkan hasil membuahkan pemikiran-pemikiran yang baik buat bangsa dan negara ya kita kan baru selesai ini ya tadi malam diumumkan tentang hasil ya hasil penyuntungan dari KPU walaupun disana sini masih ada gonjang-ganjing ada yang tidak puas ini masih berproses ya gimana menurutku Haldani? kita bangga bahwa masyarakat bangsa Indonesia sudah menjalankan demokrasinya sudah ikut proses pemilihan dan orang-orang sekarang sudah menghasilkan keputusan wajar kalau memang keputusan itu kan ada yang kurang-kurangnya terabit tapi kita berharap mudah-mudahan ketuduhan ini akan sampai pada patas akhir misalnya ada perswisian misalnya karena dimuarannya ke MK iya ke MK itu kita berharap semua bisa transparan terbuka dan menang ya alhamdulillah siapapun ini kan kita syukur alhamdulillah Bapak-Bapak bisa menang luar biasa dengan Bapak-Bapak ini bagi kami menciptakan ketujuan ini terutama untuk meneluarkan kepada profisi-profisi lain terutama di Sumakasatan Kabupaten-Kotanya juga kalau bisa kita tertular juga yang apa namanya setelah kita ke Harmonis sejuk-sejuk ya sejuk-sejuk ke B ya apalagi nanti kan akan ada pilkada selanjutnya ini kan kalau bisa sejuk-sejuk juga hasilnya nanti habis pesta presiden sama Pilek nanti gubernur ya ada gubernur wali kota bupati ya Bu Hoda apa masih bisa dipercaya ke MK wah karena sangat kita percaya kemana lagi kalau kita juga percaya iya karena MK itu sebagai pengutus terakhir akhir memberikan apa namanya keputusan itu keputusannya mutlak nah itu juga keputusan mutlak dan mengikat ini kan dikhawatirkan orang banyak orang ya apa cuma kata ke MK nanti ujung-ujungnya juga sebagai lembaga kalkulator gimana tuh kalau udah tuh enggak lah lagi kita tetap berbicara tentang apa namanya kita menghadapi dengan kepala dingin ya bup ya dengan kepala dingin dengan pikirannya tenang insya Allah masyarakat juga bisa menerima semua jadi saya sangat yakin itu mungkin saya saat sekarang kan tenang-tenang semua bup sebagai makma ya jadi makma kepengennya sejuk-sejuk ya sejuk-sejuk mungkin Bu Holda memberikan semacam masukan kepada teman-teman di apa namanya MK ini ya ketua-ketua-ketua yang sekarang menjadi semacam torotan ya baik nasional walaupun internasional ya bagaimana sebaiknya apa namanya MK ini nanti betul-betul menangani masalah sengketa ini insya Allah saya yakin tadi tangan-tangan yang profesional ya apa namanya barangkali MK bisa duduk sekarang melihat apa namanya dilihat dulu perselisihan bagaimana kan itu kan bagaimana tapi saya saya yakin insya Allah karena kami ini dari daerah BIP kami selalu berharap bahwa memang kesejukan-kesejukan itu yang di pusat itu memang harus ditularkan yang kami di provinsi ini dan kabupaten kota kami sudah melihat insya Allah itu kayaknya tenang-tenang BIP ini ya sejutan juga aja ya memang kalau seharapan kita semua ya harapan kita semua sebagai rakyat sebagai apa namanya sekian tahun 15 tahun di legislatif ya luar biasa panjang-panjang ya pengalaman berpolitik itu kan luar biasa ya Nandu Bu Holda ini filek dan filtes di tahun 2024 apa sih yang menarik filek 2024 ini ya dan filtes ini apa yang menarik sampai hiru keluar biasa panjang ya karena saya rasakan perbedaan di 2024 ini terutama kaum perempuan itu sudah banyak sekali sudah agak sudah melek politik BIP yang saya saya mau galir ini ibu-ibu sangat luar biasa antusias masyarakat ini pertama untuk datang ke TPS kemudian untuk apa namanya untuk ikut pesta demokrasi itu sangat luar biasa ini sudah barangkali perlu jadi dari penelitian itu untuk mengadakan penelitian berapa persentase penambah peningkatannya dari 2019 hingga 2024 itu keterlibatan kaum perempuan untuk di apa namanya untuk di pesta demokrasi ini itu perlu juga itu barengkali ya dari diteliti kalau misalnya terjadi peningkatan persentasenya berarti kaum perempuan itu sangat peduli terhadap apa namanya perubahan-perubahan dan di pesta-pesta demokrasi ini ke depan di mana kali karena kita berharap keterwakilan 30% perempuan itu banyak di parlemen itu bisa tertemui dengan semangatnya kaum perempuan ini untuk peduli dan ikut serta dalam berpolitik ini karena itu menurut saya kalau kita melihat kalau sudah masalah ekonomi yang paling keras langsungkan mak-mak jadi apapun sudah pukulan terberat itu kan ke mak-mak jadi wajarlah kalau mak-mak sekarang ini bersemangat luar biasa untuk menegak ke demokrasi tapi hari saya lihat demo padahal mereka kan tidak dibayar disitu saya melihatkan pesta demokrasi yang begitu meriah itu juga nanti berharap 2 November nanti jadi gak sih katanya mau dimundurin mau dimajuin ke September itu insyaallah di bulan November karena ada sebagian elite politik kepengennya maju itu insyaallah di tapi itu kita sudah baca sudah tetap November itu memang jadi salah satu apa namanya rusik dengan program yang tadi sendiri tunda sekarang mau dimajuin lagi tidak ada semacam pemikiran yang matang tentang satu rencana besar karena 271 kepadanya bukan satu hal yang gampang persiap ini November itu kira-kira masih sempat persiapan menurut Bu Holdani sangat sempat nah sudah tahap-tahapannya juga karena KPI juga sudah menyiarkan aturan itu aturan tahapan-tahapannya sehingga pada saat tanggal 27 November nanti akan terjadi menurut itu sudah ada kata terganggu terganggu dengan hirup piku yang ada di MK sekarang kira-kira di Holden akhirnya saya tidak beda di provinsi apalagi kami saya bilang waktu beberapa waktu yang pertama saya ini dengan Habib untuk di Sumatera Selatan untuk zero konflik memang kalau Sumatera Selatan saya tahu persis yang paling gampang yang paling gampang tersulut tapi insya Allah kita lihat tenang-tenang kita berharap juga baik pemilihan Murnur maupun Kali Kota Bupati juga akan peduh dan menghasilkan yang terpilih yang benar-benar berkualitas untuk membangun provinsi maupun kabupaten kota yang ada terus sama di Kota Mungkin ada semacam himbawan dari terhadap perempuan-perempuan khususnya Sumse apa yang kira-kira yang perlu lagi ditingkatkan lagi kalau selama ini industri industri itu kan begitu besar mungkin ada lebih ditingkatkan lagi ya kalau untuk lebih ditingkatkan lagi pendidikan politik bagi perempuan pendidikan politik masih kurang masih ini kemudian kalau kesempatan rasanya sama-sama semua kesempatan tentang pendidikan politik ini bukan hanya kepada perempuan kepada akuratnya juga bahwa memang perempuan juga diberikan ruang juga untuk berpolitik kerananya politik kemudian pendidikan politik itu bukan hanya dari katakanlah dari yang formal informal pun harus kita ini kan harus banyak-banyak kita libatkan seperti kami di semua terselatan ini juga organisasi-organisasi politik perempuan itu sudah mulai banyak nah langkah misalnya pemerintah untuk lebih ini lagi keberpihakannya agar banyak sekali program-program itu terutama sosialisasi tentang politik itu miliknya siapa saja yang mempunyai kesempatan kan Bip kempuan pun bisa tapi politik kotor itu oknumnya Bip kalau sudah ngomong politik katul oknumnya Bip kalau bisa nyebut ya enggak rasanya karena saya cukup merasakan sekali bahwa tergantung kepada oknumnya masing-masing membawa arah ke politik itu ke Sisi Manang yang mau kemana kalau kita sama saja seperti kami perjuangan di daerah misalnya di provinsi ya untuk menjadi seorang anggota DPRD itu kan bukan tembak di atas kunda semua berperang semua kebawa menemui masyarakat meminta masyarakat untuk separisempatik sama kita apapun caranya strateginya bagaimana nah itulah barangkali bagi saya menimbau kepada perempuan khususnya di provinsi semata reswatan itu untuk kita juga salah satu kewajiban juga perempuan untuk membangun semata reswatan itu gitu kan ya karena misalnya kalau misalnya banyak yang perempuan berimbang ketika mengambil suatu keputusan itu akan saling didengarkan gitu kan kalau misalnya mayoritas ini apa namanya salah satu mendominasi kan akibatnya keputusan itu tidak misalnya mewakili aspirasi pada om perempuannya salah satunya memang perempuan hanya banyak juga di parlemennya atau di pemerintahnya atau di ya sekarang kepala-kepala daerahnya gitu kan ya itu itu menurut saya karena memang bangsa ini bangsa ini besar ya membutuhkan banyak mak-maknya yang peduli terhadap situasi ya balik lagi kalau kelihatan kebangkitan daripada reformasi jidupanya luar biasa perhatian ya terhadap yang tadi yang menjelang cerita semaren kita juga berhati-hati ke depan ini ada seribu pemilihan dan juga bisa dihadapin dengan semangat mak-mak yang tidak pernah kendor karena kan setelah statistik itu kan maka pilih juga kan hampir berimbang antara perempuan sama laki-laki jumlah misalnya perempuannya 100% laki-laki 100% itu kayak kalau kita lihat disitu sudah hampir berimbang padang mungkin bikin kendor gak bu dan ibu-ibu ini mak-mak ini melihat katanya curang-curang curang-rami hibut hirup-hirup tentang pemilihan ini dia berpengaruh sebagai mak-mak kira-kira justru semakin curang itu pengen kita pengen tahu ya bagaimana gitu kan apa namanya curangnya bagaimana gitu kan ya kita ya kami juga pengen perempuan-perempuan ini ya pengen tahu curangnya bagaimana jadi lebih kritis ya dan lebih berusaha lagi untuk mempersiapkan diri lebih matang lagi untuk melangkah yang lebih baik lagi jadi sepuluh sebagai pelajaran mahal ya pelajaran mahal bagaimana menegakkan demokrasi ini ya dengan segala macam apa namanya dinamikanya tiap hari tiap minggu kita selalu dibikin kejutan tapi sampai per hari ini alhamdulillah kita masih bersyukur ya Indonesia baik-baik saja ya walaupun kondisi berikutnya tidak baik-baik saja kan sampai detik ini kalau kita lihat ya masih banyak tarut-marut ya apa harapan dari ibu seorang bu Holda sebagai ibu sebagai 15 tahun di BPN Provinsi apa kira-kira semacam entah masukan entah apa gitu loh supaya semua ini cuntas dengan duduk bareng gitu apa kira-kira ya kalau saya melihat keinginan saya bahwa demokrasi ini terutama khususnya kami di Sumatera Selatan itu harapan kami memang gimana ya kalau untuk perjuangan kalau saya cukup merasakan ya perjuangan sama ini apa namanya sama sama saja kemudian aparat dulu kalau barangkali kita bertindak juga pastinya sudah mereka menjalankan sesuai dengan koridernya kemudian KPU dengan sesuainya misalkan kemudian Mbak Waslu juga dengan porsinya masing-masing nah kami juga sebagai apa namanya pengikut serta sebagai apa namanya yang di untuk berjuang itu barangkali untuk lebih keluasaan ya lebih keluasaan untuk mencari suara itu bagaimana itu kan mungkin aturan-aturan yang sangat sangat jelas barangkali yang misalnya kalau misalnya di desa-desa itu gimana karena demokrasi itu memang harus dimiliki oleh semua orang yang tidak boleh dimiliki oleh misalnya satu kelompok atau satu golongan saja jadi barangkali untuk bertanding sesucing-sucingnya barangkali seperti itu sih harapan yang sangat ingin sekali enggak terlalu melebar-lebar itu Bip bagi saya saya apa namanya misalnya kepala desa memberikan supaya kepada misalnya ada masyarakatnya yang mau silahkan yang maju gitu ya yang mana-mana itu ya sempatan tapi kalau saya perhatikan selama menjelang fil apa nam fil sama fil ini di sumusel itu aman-aman saja tidak ada kejadian yang aneh-aneh saya juga ikuti ya alhamdulillah di kampung kita yuk ekonomi walaupun masih murad marit tapi masih alhamdulillah masih bisa teratasi ya insya Allah lebih ke depan juga kita berharapkan akan hadir akan lahir juga pemimpin-pemimpin yang benar-benar untuk salah satu isi-misinya peningkatan kesejahteraan masyarakat masih tetap kita berharap kesana gitu itu harapan ini ada yang menarik ya ini harap-harap kemas jadi dengan keputusan pengumuman kemarin kalau saya lihat peta politik pagi ini tuh luar biasa ya ada yang mendidih ada yang setengah mendidih ada yang sudah apa namanya habis kesabarannya ada yang menempu jalur hukum ada yang semacam-macam nih yang pasti 01 dan 03 itu membuat laporan ke MK katanya kalau gak satu rencananya itu hari ini ya untuk melaporkan terjadinya apa namanya ya semacam ketidakpuasan ya misalnya ketidakadilan itu terlihat sekali udah mulai berproses ya di satu sisi di sisi lainnya ada lagi yang ribut dengan tentang hak angket ya yang lagi ramai juga nih di DPR ya nah ini menarik nih karena hak angket ini salah satu tugasnya Bu Holda ya kan ini tugas DPR itu kan salah satu kan punya hak istimewa ya situasi angket pendapat ya nah mungkin ada dua sisi nih yang perlu kita udah bahas nih satu yang tadi di MK tadi seperti apa kira-kira harapannya kedua yang di pengadilan politik ya jadi ada dua dua sisi nih kedepannya iya kalau untuk yang masalah menggugat digugat itu silahkan barangkali yang menang juga sudah siap digugat kalau yang kalah berarti menggugat selagi kalau dia punya bukti-bukti kasihkan saja terus sama MK nanti disitu juga akan terjadi penang MK yang akan memutuskan itu kalau saya yakin juga yang menang juga ya sudah siap dia juga siap digugat gitu kan oke jadi itu keputusannya akan ke MK karena keputusan yang itu akan juji ya mungkin harapan bu Holda terhadap apa namanya pimpinan-pimpinan MK yang ada 9 orang ini apa kira-kira yang sesuai yang diadukan apa yang mereka yang tidak puasnya bagaimana mungkin itu yang mereka cukup waktu 14 hari waktu 14 hari mungkin sekitar 10 hari cukup gak untuk masalah menurut bu Holda kira-kira kalau menurut saya sih sudah kapasitas video barangkali ya apa namanya saya tidak tahu berangkat berangkat ngomong cukup gak rasanya apa namanya kalau misalnya sudah secara profesional mereka mengelolanya gitu dan sesuai dengan isteri insya Allah mereka kembali lagi ke kompetensi mereka mereka bekerja secara profesional dengan bukti-bukti yang ada walau murah bapaknya bukti itu bisa diselesaikan dengan baik kalau kembali lagi ke angket wah ini memang angket karena gini selama 15 tahun saya di PRD provinsi itu kan Alhamdulillah itu belum pernah kita lanjutkan lanjutkan yang ini oh gitu ya ya Alhamdulillah karena kalau di R ini kan memang dinamikanya sangat besar betul karena itu wampung berapa provinsi yang ada di wajar saja silang terdapat beda pendapat itu kan suka apa namanya dalam hal-hal tertentu barangkali kan itu wajar-wajar saja bagi anggota DPR mungkin nantinya juga akan bermuara mana yang kita serbaik kita duduk-duduk bareng bermusawara mupakat itu yang menarik iya jadi orang kadang-kadang sudah belum apa-apa sudah takut dengan angket ini dengan bayangan-bayangan macam-macam padahal kalau kita melihat hak angket itu hak penyelidikan ini kan ada banyak pengaduan dari masyarakat kecewaan tinggulah proses politik menurutnya hal yang biasa kan enggak serem ya kok kenapa jadi serem sekarang ya udah serem gak sih karena saya biasa di DPR masanya gimana ya oh gitu ya biasa-biasa saja ya iya saya juga berharap jangan sampai parlemen jalanan kalau kalau parlemen jalan yang dapat kita juga pusing kan nah kasihan sudah apa namanya masih ada petugas parlemen yang resmi yang dituntaskan yang resmi itu ya sehingga sehingga apa namanya ini ada menarik kemarin jadi kemarin saya lihat pendemo-pendemo itu diterima oleh beberapa praksi di DPR diterima beberapa praksi jadi intinya apa tersalur gitu nah karena sudah terimanya demonya berubah dengan istrinya kan tapi kalau DPR itu tutup pintu jaga ketat gak bisa ini sehingga raya tidak bisa bisa mengadu kan dampaknya kemana-mana kan masalah apa namanya inggernya apa itu lain urusan ya gimana iya kan kata habib-kata intinya kan duduk bareng itu yang paling utama karena apalagi kita ini kan agas kita kan selalu mengadu itu usah warung usah warung paka masa Indonesia saya yakini itu sangat mengadukan asal dilaksanakan dengan bala dingin tidak otot-ototan insya Allah secara rasional kita bisa melahirkan keputusan-keputusan yang sangat menguntungkan di berbagai kota dan itu kan hanya apa namanya kewajiban kewajiban ya bagi orang-orang yang tadi bilang kewajiban menampung aspirasi saya juga punya aspirasi jangan sampai aspirasi tersumbat ya kalau aspirasi tersumbat efeknya kan lanjut repot ya begitu aspirasi tersalurkan mau apa pembentuknya itu kita syukuri ya menenggungnya hasilnya apa itu kembali lagi ke apa namanya ke atas ya apa kata Allah ya kita berharap bangsa ini tidak tidak berlah gara-gara suksesi ya suksesi karena lutinitas ya setiap lima tahun itu ada pesta demokrasi atau pemilihan daerah kalau kita nyikmati secara kekeluarga musyawara mukfaka bangsa ini jadi maju ya itu intinya saya sebagai momo ya memang apapun juga kalau namanya sudah semuanya duduk bareng musyawara mukfaka apapun hasilnya itu ya kan ini kan cuma rebutan urus negara itu aja sebutan urus negara bagaimana caranya ada komponen komponen pasal ini pasal ini tapi bagus juga semuanya berbut ya asal jangan berbut berantem aja mungkin ada himbaw ini penutup buat dua tadi satu lagi yang lagi memberanket Ria yang kedua lagi di MK tadi apa mungkin macam ya karena 15 tahun di PR apa yang perlu gue sampaikan untuk teman-teman kalau sejujungkan teman-teman di pusatnya juga perlu masukkan dari toko-toko lokal itu biasanya lebih karifan lokal itu akan lebih hebat daripada yang di pusat jangan salah kalau saya perhatikan karifan lokal jauh lebih lebih daripada yang di pusat karena dia lebih menyutup masyarakat kalau yang disudah di ibu kota ini mereka sudah tidak bukan tidak kenal paling saat-saat itu saja saat-saat resesi itu pun juga belum tentu ke dapilnya kemana menurut saya ketika sudah misalnya dengan MK silakan biarkan MK bekerja dengan secara profesional kita hasil tinggal menunggu hasilnya yang disilang seketakan itu insyaallah kita yakini bahwa kita akan menghasilkan yang terbaik untuk bangsa ini untuk pemenang jangan yuk pere dulu atau bagaimana untuk yang dikatakan sementara menang itu kayak bangsa seduh-seduh saja itu kira-kira apa jangan pesta dulu atau gimana sampai nunggu jalur kuning kan gitu kan jangan kuning mengkong kan baru selesai kan gitu kan mungkin kalau yang menang mungkin kalau untuk pesta yang ini kemudian terhadap tadi masalah yang untuk DPR RI barangkali memang salah satunya tidak ada lain hidup sama-sama dengan usahara mufakat itulah yang akan dihasilkan keputusan yang sangat baik dan bijak untuk bangsa Indonesia ini hibatkan masyarakat sebanyak-banyaknya jadi yang mau demo jangan tutup dibuka pintu selebar-lebarnya saya yakin kalau pintu gerbang dibuka selebar-lebarnya masyarakat bondong-mondong tidak akan jadi apa-apa ini ini kan yang bikin ribut itu kan karena-karena ditutup disumbat nah ini kalau saluran disumbat kan aktifannya kan kemana-mana kan terbaik kalau dibuka pintu selebar-lebarnya seluruh anggota depan semua praksi tadi pengaduannya masyarakat semua praksi buka pintu apa yang diunuhkan dari masyarakat kan jadi pesta ini kan jadi menar ya ya mungkin salah satu itu juga barangkali juga karena ini kan juga penyambat negara juga mungkin ini aturan-aturan juga barangkali kemarin beberapa praksi buka pintu kita berharap ke depan ini apabila ada demo lagi masih ada keberatan-keberatan buka aja pintu selebar-lebarnya ya kan karena begitu dibuka pintu selebar-lebarnya diajak bicara diwongke apalagi mama kan kalau mama pulang kuasa diajak masuk diajak buka bersama sekali-sekali kita berbuka anggota DPR dengan masyarakat bawah kan karena semuanya itu kan cuma ingin menyalurkan aspirasi tidak ada kepentingan mereka bukan calon mereka bukan apa-apa itu kita juga sering juga menerima dengan demong ketika mereka terima mereka jatuh senang dialog untuk mengetahkan aspirasinya dialog dialog untuk musyarakat kalau dialog dulu apalagi di bulan kuasa ini siapkan buka bersama diketuk DPR aduh insyaallah jangan cuma di istana bagi-bagi beras ada juga di DPR buka pintu ayo yang melapok silahkan itu juga berharap biaya keamanan juga mesti beraktif jangan arogan jangan arogan karena semuanya buat kepentingan bangsa dan negara ini semua kepedulian tidak ada di sini yang mau menang-menangan semuanya kepingin itu semuanya berjalan dengan tenang dan sesuai dengan inspirasi yang selamanya sudah dituang dari masyarakat masih sudah bermodong-modong nyobrol buang waktu kalau persentase field press dan pilih ini luar biasa luar biasa jadi mulai debat pertama debat kedua debat ketiga debat keempat itu itu presentase yang naik pasti masyarakat menonton debat saja yang pemilihan sama kita lihat seluruh itu pesta terasa mudah-mudahan hasilnya juga terasa enak insya Allah jadi dalam kesempatan yang baik ini Bu Hoda berharap agar MK dan angket belajaran sesuai dengan amanat konstitusi ya gitu ya namanya anggota Dewan harapin cuma itu aja ya bener kalau saya sebagai ketua prihatin ya prihatin kita selalu mengingatkan politik bahwa apa namanya proses kekuasaan masih panjang waktu masih banyak kalau sekarang belum kesempatan masih ada 5 tahun anak-anak masih panjang dunia ini masih durus dunia ini gak ada ujungnya sampai kiamat masih banyak sekarang 5 tahun kan gak terhasil lima sudah habis jadi jangan memaksa ketendak sekarang sekarang juga timbul pentrok sana seni ini menang ini diket bahasa pelimbang ini masing-mong kita Maksudnya untuk ke depan kalau 15 tahun itu di legislatif, 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu sudah ada di eksekutifin. Insya Allah. Terima kasih Bu Aldah. Kemudian kita diberikan keberkahan di Ramadan ini. Kita kiri dengan mobil Taufik Wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.